Bakti Pendekar Binal Jilid 43. Peduli jin som atau kui som, som setan, sekali kubilang tidak mau makan tetap tidak mau, orang itu meraung pula. Tapi Soe Ing malah tertawa dan berkata, ai, belum pernah kulihat orang seperti kau ini. Baik, baik, kau tidak mau makan, biar ku bawa keluar. Bahwa gadis seperti Soe Ing manda menghadapi sikap kasar orang, hal ini benar-benar membuat hoa bukaat keheranan. Diam-diam ia menerkas siapa gerangan orang yang berani bersikap keras kepada Soe Ing itu, sesungguhnya tokoh macam apa dia? Selang sejenak, tertampak Soe Ing muncul dengan tertunduk lesu. Begitu masuk ke ruangan ini, segera si nona pulih lagi sikapnya yang anggun dengan tidak tanduknya yang anggun. Cuma sekarang dia membawa semangkuk jin som teng, kuah jin som atau kulesom. Diam-diam bukaat membatin, orang itu tidak mau minum air jin som ini, apakah sekarang hendak diberikannya padaku? Keadaan bukaat sekarang memang sangat memerlukan obat kuat seperti jin som dan sebagainya, tapi dalam hati ia sudah ambil keputusan, apabila si nona hendak menyuruhnya minum jin som teng itu, maka dia juga pasti akan menolak. Di luar dogaan Soe Ing langsung mendekati jendela, jin som teng itu dibuang keluar, barang yang dibuatnya untuk saudara itu ternyata lebih suka dibuang daripada diberikan pada orang lain. Diam-diam hoa bukaat menyengir sendiri. Sementara itu Soe Ing telah mendekati tempat tidurnya, tanyanya dengan hambar, sekarang kau sudah merasa lebih baik bukan? Baru sekarang juga bukaat ingat pada penderitaannya waktu tertawa latah kemarin, kini benar-benar dirasakan bedanya seperti langit dan bumi. Mau tak mau ia menghela nafas lega dan berucap, terima kasih nona. Sekarang belum lagi waktunya kau berterima kasih padaku, kata Soe Ing se, sebab apa tanya bukaat. Meski sekarang suara tertawamu sudah berhenti, tapi jarum itu masih ngendon di dalam hiatomu, jarum itu terdesak oleh obatku hingga miring sedikit ke samping, tapi bila kau terlalu keras menggunakan tenaga, bukan mustahil penyakitmu akan kambuh lagi. Lalu, lalu bagaimana baiknya tanya bukaat terkejut. Ia lebih suka mengorbankan segalanya daripada menderita penyakit tertawa latah begitu. Bergantung pada dirimu sendiri, kau ingin mengeluarkan jarum itu tidak, kata Soe Ing bergantung pada diriku sendiri bukaat menegas dengan melengat. Jarum ini sudah terlalu dalam menyusup ke hiatul, sekalipun disedot dengan benda sebangsa batu hitam, Maksudnya, besi sembrani, juga sukar mengeluarkannya, jalan satu-satunya hanyalah menggunakan tanganmu sendiri, dengan tenaga dalam yang kuat mungkin kau dapat mendesaknya keluar. Tapi, tapi saat ini sama sekali aku tak dapat mengerahkan tenaga sedikitpun, kata bukaat. Dengan sendirinya saat ini kau tak bertenaga, kalau bertenaga tentunya kau tidak perlu mencari aku ke sini, jengek Soe Ing apakah mana ada akal lain yang dapat membuat hawa murni di tubuhku berjalan lancar? Sudah tentu ada, asalkan saja kau beritahukan padaku kunci lewekang yang kau latih, nanti aku dapat membantu dari luar untuk melancarkan tenagamu dan mendesak keluar jarum berbisa itu. Kerbicara si Nona sedemikian tenang dan hambar, seakan-akan hal ini adalah urusan biasa, seakan-akan Hoa Bukoat pasti akan menuturkan rahasia lewekangnya setelah mendengar ucapannya. Dia sengaja bersikap demikian, sebab ia tahu hanya sikap dan kerbicara ketus beginilah baru tidak menimbulkan curiga Hoa Bukoat, supaya pemuda itu tidak menyangka semua ini adalah perangkap yang sengaja diaturnya. Hoa Bukoat memang betul tidak berperasangka buruk. Namun Ihoa Chiap Giyok adalah ilmu gaib yang paling hebat, rahasia paling besar dalam ilmu silat di dunia ini, jika dia disuruh menjelaskan begitu saja, mau tak mau ia menjadi ragu-ragu juga. Setelah memandangnya sejenak, kemudian Sung In berkata pula dengan perlahan, barangkali kau khawatir aku mencuri belajar lengkangmu. Oh, Cai Heti ada maksud begitu, cuma, orang macam diriku ini, apabila mempunyai setitik pikiran suka pada ilmu silat, maka saat ini sekalipun belum terhitung jago nomor satu di dunia rasanya pasti juga sudah mendekati, soing menghela nafas, lalu menyambung pula dengan dingin, orang yang meyakinkan ilmu silat seperti kalian ini selalu anggap ilmu silat seperti benda mestika, padahal bagi pandanganku pada hakikatnya tidak laku sepeserpun. Habis berkata segera ia melangkah pergi. Hi, nanti dulu, nona, seru Bukoat. Soing menjengit tanpa menoleh, bicara atau tidak terserah padamu, aku mau mendengarkan atau tidak juga belum pasti. Bukoat menghela nafas, katanya, luwekang yang kulatih itu disebuti hoa ciap giyok, pada dasarnya ialah. Waktu senja sudah tiba pula, teksankun suami istri bersama Kang giyok long dan ti pengkoh telah menunggu cukup lama di gardu kecil di mulut lembah sana. Dari air muka mereka jelas terlihat rasa gelisah dan tidak sabar menunggu lagi. Kang giyok long tidak tahan, ia berkata dengan tertawa, sungguh tak dapat ku bayangkan orang macam apakah nona sung itu. Mengapa kedua ciampu sedemikian kagum padanya? Setan cilik, jawab pek hujin dengan tertawa, supaya kau tahu, apabila kau bertemu dengan dia, mungkin bicara saja kau tidak sanggup. Ah, tidakkah ucapan ciampu ini berlebihan? Masakan cai hei begitu, sampai di sini mendadak ia tak sanggup melanjutkan lagi dengan mulut ternganga. Rupanya dilihatnya ada seorang bidadari bermantau dulu sedang melangkah tiba di bawah cahaya mentari senja, seekor bangau putih dengan jengger merah berjalan menegak di depannya, seekor menjangan cinak mengikut di belakangnya, angin meniup lembut mengusap rambutnya yang rada kusut, sebelah tangannya membelai perlahan. Hanya gaya belayan ini saja sudah cukup membuat setiap lelaki di dunia ini menahan nafas, apabila adegan ini hendak dilukis, rasanya sukar dibayangkan oleh pelukis manapun juga. Mungkin dia tidak terlalu cantik, tapi keanggunannya, keluasannya, sungguh tiada bandingannya. Kang Giyoklong melotot ke Sima seperti orang mabuk, mana dia sanggup bicara lagi. Pek Hu Jin melirik sekejap, lalu memapak ke sana, siapanya sambil tertawa, adikku yang baik, kau benar-benar datang. Apa yang sudah ku katakan bilakah pernah ku ingkari jawab seng bidadari alias soing dengan acuh. Pesankun juga maju menyambutnya, katanya dengan tertawa, sudah tentu, masa perlu disangsikan lagi. Tentang rahasia Iho Aciap Giyok itu pasti adik sudah berhasil mengoreknya. Betul, sudah berhasil ku tanyai dia, kata soing terima kasih, terima kasih, seru pesankun. Sekarang kau belum terburu-buru berterima kasih padaku, jengek soing cepat. Pek Hu Jin menyambung pula, memangnya, kenapa kau tidak sabaran begitu? Kan lebih dulu kita harus menyilakan duduk adik baru nanti. Aku takkan duduk dan segera akan pulang saja, tukas soing ketus. Lantas, lantas. Iho Aciap Giyok itu, apakah adik sudah mencatat dengan baik? Tanya Pek Hu Jin. Untuk apa dicatat, masakan aku tidak dapat mengingatnya di luar kepala? Betul, betul, seru pesankun dengan tertawa. Siapapun tahu daya ingat adik luar biasa, cuma, cuma kami tidak mempunyai kemampuan seperti adik, sambung Pek Hu Jin dengan tertawa. Maka bagaimanapun juga engkau, kalian juga tidak memerlukan kepandayan demikian, ujar soingnya, ya dengan sendirinya adik akan menulisnya untuk kita, kenapa kau mesti terburu-buru, omel pesankun pada bininya. Sekarang aku pun tidak mau menulisnya untuk kalian, ucap soing tak acuh. Pesankun melengat, tanyanya, jika begitu, jadi, maksudmu? Umpama kalian sendiri, apabila kalian mendapatkan sesuatu permainan menarik, apakah kalian rela segera diberikan lagi kepada orang lain? Tapi ini, ini, Pek San Kun jadi gelagapan. Habis kapan baru adik akan memberitahukannya kepada kami? Tanya Pek Hu Jin dengan mengiring tawa. Bisa jadi tiga hari lagi atau lima hari lagi, mungkin juga setengah tahun atau setahun lagi, nanti kalau aku sudah bosan, dengan sendirinya akan kukatakan pada kalian. Pesankun suami istri hanya saling pandang dengan tercengang. Kata Pek Hu Jin kemudian, oh, adikku yang baik, jangan engkau bergurau, masa pakai tahunan segala, bisa bikin orang kebuatan setengah mati. Kelabakan sampai mati pun urusan kalian sendiri, peduli apa dengan aku? Tapi, tapi adikan sudah berjanji. Aku cuma berjanji padamu akan mengorek keterangan ihoa ciap giyok dari hoa bukaat, kan tak berperjanji akan kuberitahukan rahasia itu padamu. Seketika Pek San Kun suami istri melenggung dan tidak dapat bersuara lagi. Perlahan Sung Ing membalik tubuh sambil berkata, di pegunungan sunyi ini tiada sesuatu yang dapat disuguhkan kepada tetamu, aku pun tidak menahan kalian, silakan kalian pulang saja. Pek Hu Jin menjadi gelisah, cepat ia berseru, tunggu dulu, adik. Kalian tentunya tahu apa yang sudah kukatakan selama nyatakan berubah, mengapa kalian mesti banyak urusan pula seru Sung Ing aku, aku ingin tahu bagaimana keadaan bocah si hoa itu sekarang ucap Pek Hu Jin dengan menyesal. Dia sudah masuk tempatku ini, mati atau hidupnya adalah urusanku, kalian tidak perlu memikirkannya lagi. Tapi apakah diatakan? Huh, bilakah pernah ku lakukan hal yang memalukan? Malah aku takut membuat kotor tanganku setelah merandek sejenak, lalu ia menyambung pula, tapi kalian pun jangan khawatir, pasti tidak akan ku lepaskan dia. Selama hidupnya mungkin takkan bertemu dengan siapa-siapa lagi. Habis berkata, tanpa menoleh ia terus melangkah pergi. Terpaksa Pek San Kun suami istri menyaksikan kepergian nona jelita itu dengan melongo, tiada satu pun berani merintanginya. Selang sejenak, Kang Giyok Long menghela nafas gegetun dan berkata, orang kasar begitu, sungguh jarang terlihat. Tipengkoh melototnya sekejap dan menjengek, setelah orangnya pergi kau baru bisa bersuara bukan? Giyok Long anggap tidak mendengar, katanya, jika Buddha itu tidak tahu ilmu silat sama sekali, kenapa Ciam Kuo tidak membekuknya saja tadi? Pesankun menghela nafas, jawabnya, Lotaucu, si kakek, memandangnya seperti mestika, barang siapa berani menyentuh sebuah jarinya, mustahil kalau tidak dilambrak habis-habisan oleh Lotaucu. Karena kami suami istri sekarang tidak ingin merecok Lotaucu itu, terpaksa memberi kelonggaran juga pada nona angkuh itu. Apalagi, sambung pek hujin dengan menyengir, jangan kau kira dia lemah ibarat tenaga menyembeli hayam saja tidak ada, namun tipu akalnya sungguh tidak terhitung banyaknya. Hanya kita beberapa orang ini belum pasti mampu mengatasi dia. Giyoklong tersenyum dan tidak menanggapi. Pesankun memandangnya sejenak, tiba-tiba matanya bercahaya, ucapnya, kau penasaran bukan? Ya, memang agak penasaran, jawab Giyoklong dengan tertawa. Apakah kau ingin mencoba nyatanya peksankun? Sambil melirik tip pengkoh, Ken Giyoklong cuma tersenyum saja tanpa menjawab. Mendadak peksankun menggablok pundak Giyoklong, katanya sambil ngakak. Hahaha, sudah lama ku tahu kau mempunyai kepandayan khas terhadap perempuan, memang tepat jika kau mau mencobanya. Tampaknya budak itu pun sedang berahi, bisa jadi dia akan terpelet olehmu dan menceritakan semuanya padamu. Ah, kepandayan khas apa yang kumiliki, janganlah Ciam Pua berkelakar, ucap Giyoklong dengan tertawa sambil melirik tip pengkoh. Lahujin lantas merangkul tip pengkoh, katanya dengan tertawa genit, adik yang baik, biarkan saja dia pergi, ku jamin dia pasti tidak berani mengkhianatimu, jika dia berani menyeleweng, kepalanya pasti akan ku penggal bagimu. Begitulah dengan berlenggang Ciam Giyoklong memasuki lembah pegunungan yang indah itu, angin senja meniup sejuk, bunga harum semerbak, badan terasa enteng seakan-akan tulangnya tiada setengah kati beratnya. Terhadap perempuan, Ciam Giyoklong yakin dirinya adalah seorang ahli, sudah berpengalaman, apalagi menghadap penona kecil muda belia begini, asalkan dia maju, mustahil takkan menundukannya dengan mudah. Yang paling melegakan hatinya ialah nona kecil ini tidak mahir ilmu silap sedikitpun, saya umpama usahanya nanti gagal, paling-paling cuma mundur teratur saja dan takkan rugi apa-apa. Apalagi dalam keadaan perlu, malahan dia dapat memakai kekerasan, diperkosa saja nona itu, kalau beras sudah menjadi nasi, mau apalagi nona itu, selain tunduk dan menurut belaka. Sembilan di antara sepuluh perempuan kebanyakan memang seperti kuda binal, tapi kalau sudah mau kau tunggangi, tentu gak akan jinak dan membiarkan kau memasangi pelana dan membedalnya, segi ini cukup dipahami Ciam Giyoklong dengan jelas. Contohnya tip pengkoh, dahulu nona itu suci bersih, keras dan kering. Tapi sekarang, bukankah nona itu sudah ditundukan? Apalagi seumpama nona sung itu berwatak keras, matipun tidak mau menceritakan rahasia apa-apa, bila perlu juga dapat ditinggal pergi lagi, kalau dia sudah menarik keuntungan dari si nona, yang merugikan orang lain dan pasti bukan Ciam Giyoklong. Setelah membuat neraca dan menghitung untung ruginya, makin dipikir makin gembira Ciam Giyoklong sehingga hampir lupa daratan. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar seorang membentaknya, siapa kau? Mengapa berani sembarangan menerobos ke tempat orang? Rupanya Ciam Giyoklong terlalu gembira sehingga tidak mengetahui Soin sudah sejak tadi melototinya dari jauh. Melihat yang menegurnya adalah nona So yang hendak dicarinya, segera Giyoklong bersikap memelah seperti pengemis minta sedekah. Ia tahu perempuan selalu bersimpati pada kaum yang lemah. Sesungguhnya untuk apa kau datang kemari tegur Soin pula sambil berkerut kening. Giyoklong menunduk, dengan sikap minta dikasihani dia menjawab, Cai He masuk ke sini secara sembrono, sungguh tidak sopan. Jika tahu tidak sopan, sekarang juga seharusnya lekas kau keluar saja, kata Soin tadinya Kang Giyoklong sudah menyiapkan macam-macam ocehan manis dan muluk-muluk, ia mengira cukup akan menembus hati setiap gadis. Siapa tahu nona So ini ternyata mirip sebuah dinding yang kukuh, satu lubang saja tidak ada. Kata-kata yang sudah terkumpul memenuhi perutnya kini sepatah saja belum sempat dikeluarkan, tiba-tiba Sung Ying lantas membalik tubuh dan berjalan kembali ke sana. Tentu saja Kang Giyoklong rada bingung. Tapi dia memang cukup cekatan menggunakan otaknya, segera ia mendapat akal. Mendadak ia berseru, Tunggu dulu, nona. Betapapun juga mohon nona sudi menyelamatkan jiwaku. Menolong jiwamu tanya Soing sambil menoleh dan berkerut kening. Caihe mengidap penyakit berat, kedatanganku ini hanya ingin mohon nona menolong. Jika sakit, carilah tabib. Di sini bukan rumah obat dan juga bukan tempat praktik tabib. Untuk apa kau datang kemari selasi nona? Apabila orang lain dapat menyembuhkan penyakit Caihe, tentu Caihe tak berani mengganggu nona, ucap Giyoklong dengan rawan. Cuma sayang, di dunia ini meski banyak tabib, tapi kebanyakan adalah kaum penipu dan pembuam saja, bila mana mereka mempunyai kepintaran setitik sebagai nona saja, tentu, ai, tentu Caihe tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke sini untuk mengganggu ketenangan nona. Di dunia ini, salah satu akal tak berwujud yang paling ampuh ialah menjilat pantat, untuk ini Giyoklong jauh lebih paham daripada siapapun juga. Bukti memang nyata, air muka Soing segera berubah lebih ramah walaupun mulutnya berucap dengan dingin, dari mana pula kau tahu aku dapat menyembuhkan penyakitmu? Siapa yang bilang padamu? Oh, dari, dari seorang sahabat orang tua yang tidak sampai hati menyaksikan penderitaanku, beliau yang memberi petunjuk dan menyuruhku datang ke sini, jawab Giyoklong dengan menunduk. Lalu ia menyambung dengan menyengir, Ciampu itu sebenarnya melarangku menyebut namanya, tapi di depan nona mana berani kudusta. Beliau yang memberi alamat nona di sini ialah Pek San Kun, Pek Lo Ciampu dan istrinya. Kang Giyoklong benar-benar menguasai tekniknya berdusta, maka dia harus menyelinginya dengan beberapa patah kata yang tidak penting tapi benar. Kata-kata benar ini bila sebelumnya sudah diketahui lawannya, maka hasilnya akan lebih cespel. Maklum, apabila kata-kata bohong seseorang diucapkan terlalu banyak, tentu tiada seorang pun yang mau percaya. Tapi jika di antara kata-kata bohong itu ada sebagian adalah kata-kata benar serta ditambah lagi kalimat-kalimat sanjung puji pada sasarannya, maka usahanya pasti akan lancar dan hasilnya pasti memuaskan. Benar juga, air muka sungin bertambah ramah-tamah lagi, katanya sambil menggeleng, kedua orang itu hanya suka membuat repot padaku saja. Dari sikap dan ucapan orang, Ken Gioklong merasakan urusan telah banyak memberi harapan. Dia memang pintar melihat gelagat, menyusul segera ia berlutut di depan si nona dan berkata, penyakitku ini jelas tak dapat ditolong orang lain, apabila sekarang nona tidak, tidak kasihan padaku, maka biarlah lebih baik aku mati di depan nona saja. Sepasang mati nona yang bening itu memandangnya lekat-lekat, sejenak barulah ia menghela nafas dan berkata, A.I., kau ini juga suka merepotkan orang, sambil berkata, kembali ia membalik tubuh dan melangkah pergi pula. Hi, jangan pergi nona, apapun juga hendaklah nona menyelamatkan jiwaku seru giok langger gugup. Tiba-tiba sungin mengikik tawa, ucapnya, Tolol, aku pergi, memangnya kau tak dapat ikut kemari? Suara tertawa si nona benar-benar membuat tulang yang giok long menjadi lemah seluruhnya, sebutan Tolol itu bahkan menggelitik hulu hatinya sehingga kalau bisa si nona hendak diptubruknya sekarang juga. Begitulah akhirnya sungin membawa giok long ke ruangan yang luas itu, api lilin sudah menyala, tempat tidur pun masih di situ, namun Hoa Bukat yang tadinya berbaring di ranjang itu entah berada di mana sekarang? Melihat pinggang si nona yang ramping dengan gayanya yang menggiurkan itu, sungguh kalau bisa kang giok long ingin merangkulnya sekarang juga. Tapi ia pun tahu, kalau ingin memelit seorang perempuan, maka Kero yang paling baik harus bersabar dan tidak boleh bertindak secara tasar. Nah, sekarang boleh kau katakan dulu apa penyakit yang kau derita? Bagian mana yang merasa tidak enak demikian Soeing mulai bertanya. Yang sakit, yang sakit adalah bagian, bagian perut, jawab giok long agak gelagapan. Maklum, pada hakikatnya dia tidak sakit apa-apa, terpaksa ia omong sekenanya. Sakit perut masa kau anggap penyakit? Tidak ujar Soeing dengan tertawa. Melihat si nona cuma tertawa saja, hati giok long tambah mantap, segera ia menambahkan, bukan saja perut caihe sakit, sekujur badan juga terasa sakit. Hebatkah sakitnya? Wah setengah mati rasanya. Tapi mendadak Soeing menarik muka dan berkata dengan ketus, tapi keadaanmu tidak mirip orang kesakitan. Giok long jadi melengak. Apabila orang lain, saat itu mungkin mukanya sudah merah padam. Tapi Kang Giok long tidak malu sebagai ahli pendusta, bukan saja mukanya tidak merah, bahkan lantas menjawab dengan tenang, di depan nona mana caihai berani sembarangan. Apalagi, siapapun juga bila melihat orang cantik bak didadari seperti nona, betapapun pasti akan melupakan rasa sakitnya. Ucapan ini tampaknya mengenai sasarannya. Terlihat Soeing tertawa manis, katanya, jika sakitmu lantas silang setelah melihat diriku, lalu apa yang perlu disembuhkan lagi? Apabila aku dapat senantiasa berada di sisi nona, biarpun mati kesakitan juga mau, ujar Giok long dengan cengar-cengir. Cuma, karena luakangnya sudah cukup tinggi, kini diam-diam ia mengerahkan tenaga dan didesak, segera dahinya timbul butiran keringat sehingga mirip orang yang menahan sakit. Tampaknya Soeing menjadi khawatir juga, katanya, wah, kau kesakitan begini, ayolah lekas bergebaring. Diam-diam Giok long bergirang dalam hati, tapi di mulut ia sengaja berkata dengan suara gemetar, Cai He, Cai Ha tidak. Masa tenaga untuk berbaring di ranjang saja tidak ada lagi, kata Soeing berulang-ulang. Giok long mengangguk dan menjawab lemah, ehm, ehm. Soeing menghela nafas, ucapnya dengan tertawa, jika pasienku semua seperti kau bisa berabe. Perlahan dia tarik bahu Kang Giok long. Tentu saja Kang Giok long berlagak seperti lemas lunglai, dia terus menggelendot ketubuh si nona dan berbisik di pinggir telinganya, terima kasih nona. Soeing juga tidak marah sehingga Giok long tambah berani, segera ia hendak merangkul. Tapi sekali menggeliat Soeing memberosot ke sana, omelnya dengan kurang senang, jika kau tidak berbaring dengan baik-baik, aku takkan guberis kau lagi. Cepat Giok long menghiakan, katanya, baiklah, aku menurut. Anak baik harus menurut, nanti Tachi memberi permen padamu, ucap Soeing dengan tertawa. Melihat si nona setengah mengomel dan juga tertawa, gayanya yang menggiurkan membuat hati Kang Giok long seperti dikili-kili. Sambil memegang perutnya ia pura-pura merintih, oh, sakit, sakit sekali, lekas, lekas nona memeriksanya. Mana yang sakit? bertanya Soeing sambil mendekat. Giok long pegang tangan si nona dan digosok-gosoknya pada perutnya, katanya, di sini, di sini. Tangan si nona yang putih halus mulus seperti tak bertulang itu lantas merabah-rabah perlahan di perut Kang Giok long, sejenak kemudian dia bertanya dengan suara lembut, apakah sekarang sudah baik-kan? Giok long memejamkan matu dan menjawab, ya, ya, sudah rada baik-kan, tapi engkau jangan berhenti, sekali berhenti segera sakit lagi. Tangan Soeing benar-benar memijaknya terus-menerus tanpa berhenti. Tentu saja hati Kang Giok long sangat senang juga merasa geli, diam-diam ia membatin, orang lain sama bilang nona Soeing ini betapa pintar dan betapa liai, tapi menurut pandanganku dia tidak lebih hanya seorang gadis si jauh peloncoh saja yang baru mulai berahi, asalkan kugunakan sedikit akal, mustahil takkan menjadi makananku yang empuk. Tiba-tiba hidungnya mengendus bau harum, sebelah tangan Soeing yang putih mulus itu mendekati mulutnya, tangannya memegang satu biji obat yang berbau harum. Dengan suara lembut si nona berkata, inilah pil mujarap pelenyap sakit yang kubuat sendiri, selain bisa menghilangkan rasa sakit juga merupakan obat kuat. Setelah telan pil ini segera sakitmu akan lenyap. Tidak, aku tidak mau, Giok long menggeleng. Mengapa tidak mau Soeing berkerut kening? Setelah ku minum pil ini, perut ku lantas tidak sakit lagi, apabila perut ku tidak sakit, bukankah nona lantas, lantas takkan memijatku pula? Kau memang berengsek, on melesuhin baiklah, setelah minum obat pil ini, tetap akan ku pijat ke kau. Om Han dengan tersenyum manis itu membuat Sukma Kang Giok long hampir terbang meninggalkan raganya. Dia tambah heil men, ucapnya, pil ini pahit tidak? Pil ini tidak pahit, bahkan sangat manis, seperti permen, kata Soeing dengan tersenyum. Ayolah buka mulutmu, akan ku suap kau. Kang Giok long lantas memejamkan matu dan membuka mulut, hatinya senang sekali. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang berteriak di tempat kejauhan, mana araknya? Arak sudah habis lagi. Hai, budak cilik si Soe, lekas bawakan arak. Soeing berkerut kening dan berhenti memijat, katanya, berberinglah baik-baik di sini, ku pergi dan segera kembali. Dia seperti rada gelisah, belum habis ucapannya. Dia terus melangkah pergi dengan terburu-buru, tapi dia sempat menoleh dan memberi pesan, jangan bangun dan semelarangan berkeliharan, kalau tidak menurut tentu takkan ku guberis kau lagi. Dalam pada itu orang tadi sedang meraung pula di kejauhan, budak si Soe, apakah kau tulik? Mengapa tidak lekas kemari? Ini dia, aku segera datang, segera ku bawakan araknya, seru Soeing dengan tertawa. Diam-diam Giok long sangat heran, pikirnya, Nona Soe ini sungguh aneh. Orang lain bersikap hormat padanya, dia justru membalas dengan kaku dan ketus. Sebaliknya orang itu berteriak-teriak menyebut dia budak dan seakan-akan menganggap dia sebagai babu, namun dia justru benar-benar menuruti segala kehendaknya. Entah saudara itu mempunyai kepandayan apa yang dapat membuat si Nona tunduk begitu? Sungguh dia ingin merangkak bangun untuk mengintip, tapi segera terpikir bahwa usahanya sudah kelihatan ada harapan, akan lebih baik kalau tidak sembarang bergerak supaya tidak menggagalkan urusan. Karena itu ia lantas memejamkan mata pula dan membayangkan sebentar lagi si cantik akan berada dalam pelukannya serta dikeloninya, tidak ketinggalan pula rahasia ilmu silat yang diidam-idamkan setiap orang buling itu pun akan dapat diperolehnya. Saking senangnya hampir-hampir ia tertawa, ia bergumam sendiri, Wahai pesankun, memangnya kau kira setelah ku peroleh rahasia ini akan ku beritahukan pula padamu. Hah, jika kau sangka aku akan memberitahukan rahasia yang ku peroleh ini, maka kau lah orang goblok nomor satu di dunia ini. Siapa yang kau maksudkan paling goblok nomor satu? Tiba-tiba seorang bertanya dengan tertawa. Diam-diam Giyoklong terkejut, tapi segera ia menjawab dengan tertawa, Oh, ku maksudkan barang siapa yang menyebut Nona adalah budak? Maka dia itulah orang goblok nomor satu di dunia. Ah, itu kan ucapan si Linglung, dan si setan arak tua itu, kita jangan guberis dia, ujar Soing dengan tertawa. Legalah hati Kang Giyoklong setelah mengetahui orang yang berteriak-teriak itu disebut tua, apalagi si Nona memakai istilah kita pula, sungguh mesra sekali kata-kata ini, saking senangnya sampai Kang Giyoklong tertawa gembira, katanya, ya, ya, kita tidak perlu guberis dia. Sedemikian gembira tertawamu, apakah perutmu tidak sakit lagi? Tanya Soingo, sakit, masih sakit, cepat Giyoklong berlagak meringis lagi. Tolonglah Nona memijat pula perutku. Soing tertawa, kembali ia mengurut perut anak muda itu. Sekujur badan Kang Giyoklong merasa enteng seakan-akan hendak terbang ke langit. Setelah memijat sekian lama, dengan perlahan Soingong berkata pula, ku kira yang benar dalam hatimu menganggap aku ini orang goblok nomor satu di dunia, betul tidak? Giyoklong melengah, cepat ia jawab dengan tertawa, ah, mana berani ku pikir begitu, memangnya aku ini sudah keblinger. Kau anggap aku ini muda belia, masih hijau pelonco, tidak pernah bergaul, apalagi menghadapi lelaki, tentu akan sangat mudah tertipu oleh lelaki. Sebaliknya kau merasa mempunyai kemampuan untuk memikat perempuan, cukup dengan rayuan gombamu akan dapat membuat aku jatuh dalam pelukanmu. Bahkan rahasia Iho Aciap Giyok itu akan ku beritahukan padamu tanpa kau minta, begitu bukan? Baru sekarang Keng Giyoklang benar-benar terperanjat, tapi sedapatnya dia bersikap tenang, jawabnya sambil menyengir, ah, mana, mana bisa begitu? Nona, Nona sendiri yang terlalu. Dengan dingin suing memotong, lagi pula kau pun tahu aku tidak mahir ilmu silat, sekalipun ku ketahui maksud tujuanmu yang busuk juga tak tak dapat bertindak apa-apa padamu, sebab itulah kau jadi tambah berani, betul tidak? Saking kejutnya segera Keng Giyoklang bermaksud melompat bangun. Tapi apalacur, entah mengapa, sekujur badan terasa lemah lulai tiada tenaga sedikitpun. Keruan ia menjadi takut dan berseru, jangan, janganlah Nona salah sangka terhadap orang baik, sama sekali Caiha tidak bermaksud begitu. Huh, bukan saja kau bermaksud demikian, bahkan bila mana perlu kau akan memakai kekerasan, makan dulu urusan belakang, kau pikir aku toh tidak mampu melawan, apabila beras sudah menjadi nasi, apalagi kalau sampai menjadi bubur, lalu bisa berbuat apa aku ini? Aku hanya tunduk dan menurut saja padamu. Sungguh celaka, berapa ekor cacing pita di dalam perut Keng Giyoklang sekonyong-konyong dapat dihitung dengan jelas oleh si Nona. Keruan sambil mendengarkan keringat dingin pun membasahi tubuh Keng Giyoklang. Dengan suara gemetar ia berkata, Oh, tidak, tiada maksudku begitu. Nona jangan menuduhku tanpa berdasar. Apabila aku mempunyai maksud jahat begitu, biarlah aku mati di sambar geledek. Soing tersenyum manis, ucapnya, dalam keadaan begini memangnya kau bisa mati dengan enak. Giyoklang tambah ketakutan, serunya, Nona, Nona, aku, aduh. Sekonyong-konyong ia menjerit ketika tangan Soing yang masih terus memijat perutnya itu tiba-tiba meremasnya. Saking kesakitan sehingga keringat dingin membasahi seluruh badan pula. Ia sendiri heran mengapa sekarang dirinya berubah menjadi sedemikian takut sakit.